Halo guys, selamat datang kembali di Arikage Channel Sekarang Ari mau membahas cara membuat mayonaise homemade ya guys Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe Karena subscribe itu gratis dan kamu akan terus mendapatkan info menarik dan pastinya bermanfaat Mayonaise adalah kondimen yang cocok sebagai saus cocok atau bahan isian Teksturnya lembut ditambah perpaduan rasa asam, asin, dan sedikit manis Nah daripada beli mahal di pasaran, buat mayonaise persi rumah saja ya guys ya Selain terjamin gizinya dan bebas pengawet, kamu bisa membuat rasa mayonaise yang disukai Yang pertama adalah menyiapkan bahan-bahannya Bahan-bahan pembuatannya cukup simple yaitu kuning telur, lemon atau cuka, garam, gula, minyak dengan rasa dan aroma netral Dan satu bahan klusial yaitu mustard Mayonaise bisa dibuat menjadi warna putih, krem, dan kuning pucat Warna ini tergantung pada bahan apa yang dipakai Jadi baca terus penjelasan di bawah ini ya guys ya Maksudnya disimat ya guys ya Yang pertama lagi adalah pilih kuning dari telur yang segar Jika alergi dengan telur, ganti dengan susu full cream atau susu kental manis Kurangi takaran gula jika pakai susu kental manis ya guys ya Pakai lemon atau cuka untuk perasa asamnya Kalau memilih cuka, pakailah cuka putih atau cuka buah seperti apel atau anggur Di bawah ada jenis contoh cukanya ya guys ya Lalu pakailah minyak canola atau minyak sayur dengan rasa atau aroma yang netral Contohnya minyak kelapa murni, minyak almond, dan sebagainya Terakhir mustard bisa dipakai mustard botolan atau bubuk mustard yang banyak dijual di pasaran Sebetulnya tidak pakai mustard sah saja, masih bisa ya guys ya maksudnya Tapi siap-siap kehilangan rasa khas mayonesnya Efek samping lain kalau tidak pakai mustard adalah warna mayones yang cenderung putih Untuk takaran telur, lemon atau cuka, mustard, dan minyak berbanding 1 banding 1 banding 1 banding 16 Pakai 1 butir kuning telur ditambah 1 sendok makan lemon atau cuka 1 sendok makan mustard, dan 16 sendok makan atau 1 cangkir minyak Kalau pakai susu, gunakan perbandingan di atas dengan 1 cangkir susu Cara pembuatannya, selain bahannya yang simpel, langkah buatnya juga mudah sekali Campurkan bahan di atas hingga berubah jadi mayones yang creamy Tapi jangan asal mencampurkan, ada tahap-tahapnya Siapkan food processor, blender, atau ballon whisk Membuat mayones butuh waktu paling tidak 5-7 menit dan food processor dapat memangkas waktu Masukkan kuning telur atau susu dan mustard Lalu kocok sebentar hingga keduanya tercampur rata Kalau Array sih memakai blender ya guys ya, biar lebih cepat Nah ini ada jenis-jenis contohnya food processor, blender, dan ballon whisk Bisa dilihat ya guys ya, contoh-contoh gambarnya Masukkan minyak sedikit demi sedikit sambil diaduk Sebetulnya kuning telur dan mustard adalah emulsivier Hasil minyak yang dapat mudah tercampur dengan bahan-bahan lain dan membentuk krim lembut Kocok dengan kecepatan sedang Terakhir memasukkan bahan lain seperti lemon atau cuka, garam, dan gula Takarannya disesuaikan dengan selera Mayones bisa bertekstur kental atau sedikit encer Jadi bisa bereksperimen ya guys ya Menyelamatkan mayones yang menggumpal Kadang tanpa sadar, adonan mayones bisa menggumpal Entah minyaknya sulit tercampur dengan telur atau susu Kandungan air terlalu banyak Putih telur ikut tercampur Dan lainnya ya guys ya Namun jangan panik Coba kocok lagi adonannya Hingga tercampur rata Kalau tidak berhasil Tambahkan 1 sendok makan mustard Atau 1 kuning telur ke dalam adonan Dan kocok kembali Intinya dibandingkan dengan mayones botolan Mayones buatan rumah pasti jauh lebih sehat Selain dibuat tanpa pengawet Mayones rumahan sudah mengandung emosi VR Yaitu bahan penstabil yang tidak akan membuat mayones mengendap Alami ya guys ya Yaitu telur dan mustard Tapi yang are alami Are sudah membuat Pernah membuat Dengan cara ini ya guys ya Kalau mau dipakai tetap harus dikocok-kocok dulu Karena apa? Karena waktu disimpan itu si Mayonesnya itu mengendap ke bawah ya guys ya Beda sama yang kita beli Yang sudah jadi Jadi sebelum dipakai harus dikocok dulu ya guys ya Oke guys sekian saja info dari Areikage Channel Dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya Nantikan info selanjutnya dari Areikage Channel See you Bye bye